Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kimi Loper pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Memin Sarmin Yang akan membawakan satu ulasan alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kali ini kita pun akan disyuguhkan dengan melihat Kesedihan Maudie yang benar-benar mendalam Karena saat ini Kendra Wilantara pun akan mencoba untuk membuat si Oncom Anita Berakhir di tangan Kendra Wilantara Mungkinkah ini hanya halu ataukah mimpi dari Maudie saja Ataukah ini hanyalah mimpi Kendra Wilantara untuk melenyapkan Si Oncom Anita saat ini Karena si Oncom Anita benar-benar sangat jahat terhadap orang lain Bahkan sampai saat ini Dia pun masih saja mempunyai rasa tungki terhadap orang lain Tapi sebelum lanjut lagi Mas Memin doakan nih agar kalian semua diselamatkan dan dimudahkan rezikinya Amin Amin ya robbal alamin Namun kita pun telah disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara Yang mencoba terus saja menerus menenangkan Maudie Namun Maudie tetap saja dingin terhadap Kendra Wilantara Bahkan sampai saat ini Maudie pun masih tetap saja Menginginkan agar dia pun tidak berbicara dengan Kendra Wilantara ya guys Walaupun Kendra Wilantara mencoba untuk membujuk dirinya Agar dia pun bisa membuat Maudie pun tenang dan tersenyum kembali Namun hingga saat ini Maudie pun masih sama seperti semenjak Anita masuk rumah sakit Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya Karat Kanga Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini Si Mahil yang benar-benar sangat shock sekali Karena saat ini Baby Gek Yang telah dibawa oleh si Panesa Dan juga diculik oleh Esta Dan semoga saja Wilantara dan juga Ken dan Arga Dana pun mampu untuk membekuk si Esta ya guys Karena saat ini si Esta benar-benar sangat membuat Keluarga Kendra Wilantara menjadi panik Dan sampai saat ini dia pun harus berurusan dengan Kendra Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi Mas Ini mendoakan nih agar pemainan kru Sinetron Lobstory The Series Tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun jangan lupa untuk selalu mendukung Sinetron Lobstory The Series agar tetap selalu bertengker menjadi rating yang terbaik ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan saat ini si Haris pun tidak bisa berbuat apa-apa nih ketika Maudie yang meminta agar pembayaran rumah sakit itu dibayari oleh si Haris Padahal itu hanyalah ujung dari pembayaran Anita di rumah sakit Namun sepertinya saat ini si Haris yang tidak bisa berbuat apa-apa Dan dia pun hanya bisa terdiam di saat Maudie meminta bayaran untuk Anita Padahal hanya seperempatnya saja ya guys Pembayaran dari si Haris untuk Anita Tetapi si Haris yang tidak punya apa-apa ya guys Karena si Oncom Arman saat ini telah meringkuk di jeruji besi Dan dia pun hanya seperti benalu yang tidak berguna Dan sepertinya saat ini Maudie pun benar-benar sangat bersedih sekali ketika memikirkan tentang hal ini Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Namun sepertinya saat ini kita pun telah disukurkan dengan melihat di lantara dan juga harga dana Yang telah memberitahukan kalau ternyata si Esther itu bukanlah Panessa Namun itu adalah nama samaran saja Yang membuat agar Ramadhan Raisa pun bisa hancur dan berantakan Dan itu semua adalah suruhan si Oncom Anita Dan disitulah Maudie pun benar-benar sangat kecewa sekali terhadap si Anita Bisa-bisanya Anita benar-benar jahat terhadap orang lain Bukan hanya kepada Kendra Wilantara bahkan terhadap orang lain pun Anitta pun sama 11-12 sama si Dinda Dan saksikan kelengkapan sinetron Lobstory The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua Namun semoga saja baby kek pun tidak terjadi apa-apa ya guys Karena kek memang anak yang belum tahu apa-apa dan tidak bersalah Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!